Kingdom, inilah dia pemenang dari El Clasico Cilid 1, RRQ. Oh wow, semangat di Ampel Arena begitu membara. Tapi, kita bisa melihat bahwa Lemon, you're so perfect, dengan perfect zone. Menutup momen terakhir, gimana kamu menciptakan momen yang begitu istimewa tadi? Apa ya? Itu kamu bener-bener udah koordinasi sama temen-temen, apakah kamu insting dari seorang Lemon? Udah ngomong sih sebenarnya, sama ya temen ada follow up juga lah. Jadi memang udah kalian bener-bener udah satu hati ya, kamu langsung perfect zone, NLD zone semuanya hancur. Dan ini adalah Lemon, sang legenda yang dari season 1 udah ngerasain El Clasico. Apakah ada sesuatu yang berbeda di season 11 Mon? Season ini, yaitu banyak player baru, sama apa ya? Psycho, gimana ngelawan Psycho, Mon? Apa ya? Ya, jago. Kalau kita boleh, mungkin lihat dari EXP laner yang udah pernah kamu lawan nih ya. Untuk EXP laner, Psycho itu ada di posisi keberapa sih, menurut Lemon sendiri? Gak tau sih berapa. Top 3 mungkin? Mungkin di bawah R7 kali ya. Oh, tetap ya R7 ya. Berarti nomor 2 ya setelah R7. Tapi luar biasa banget, ini dia Lemon tuh fansnya. Bisa apa dulu dong, Mon? Dan yang spesial juga tadi, ada Rainbow. Ini adalah El Clasico pertama buat Rainbow. Di antara yang lainnya, kamu tuh yang pertama kali ngerasain El Clasico. Sekarang, gimana rasanya main El Clasico? Seru banget. Wow, seru banget. Bagian mana yang paling seru, Rainbow? Apa? Bagian mana paling seru? Semua. Semuanya. Ada sebuah presi atas ini gak? Oh, kalau El Clasico ini harus lebih try hard. Ada gak? Gak tau. Gak ada? Berarti seru banget. Nunggu-nunggu untuk lag yang kedua. Ya. Oke, terima kasih ya Rainbow ya. Dan ini dia Dexter kita. Oh bukan, Cloud kita. Skylar, 3 game kamu dikasih Cloudmu. Apa reaksimu? Dikasih Cloud, 3 game. Ya, seneng lah hero gue. Seneng banget. Iya, seneng banget. Oke, dan tadi momen di game kedua gak ada yang bisa ngelupain kali ya. Kamu berhasil untuk memecahkan di game yang kedua dan membuat ini menjadi reverse win. Dengan flankmu, kamu nge-push sendirian dan pada akhirnya ngedapetin tower dan hancur. Gimana keadaan di saat momen itu? Gimana kamu nge-nemuin perfect? Oke, aku bakal jalan nih sendiri. Ya, karena gue selalu liat map lah. Gue kira kan terakhir si Psychoach mau recall balik. Terus gue suruh temen-temen gue hajar disitu buat gak batalin recall mereka. Oh, dan rupanya kamu sadar itu langsung kamu hajar disitu. Iya. Oh, itu cepet banget. Dia pikir yang sangat cepat tentunya. Dan Albert. El Clasico hari ini begitu memukau semuanya nge-hype banget. Tapi apa yang kamu rasain untuk El Clasico sekarang? Apa yang kamu rasain untuk El Clasico hari ini? Ya, emang seseru ini sih El Clasico dari setiap season-nya emang seru banget sih. Sama-sama kuat bisa dibilang kan? Ya, sama-sama kuat. Ada hal yang berbeda? Ya, emang begini sih dari dulu kalau Ivo saw on RRQ. Jadi ya fans-nya juga kebawah seru juga kan? Fans-nya kebawah seru. Boleh disapa dong fans-nya? Halo, halo. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan untuk fans dari RRQ, RRQ Kingdom. Ada BA-nya datang, semuanya datang. Thank you semua yang udah support kita. Baru week 2, masih ada 4 week lagi. Ya, semoga doain kita supaya kita bisa makin improve lah. Bisa makin improve? Masih bisa improve lagi berarti ini ya? Bisa dong. Bisa. Udah berapa persen untuk RRQ? Menurut Kapten Pimpin sendiri? Ya, 100% tapi lebih dari 100% juga bisa. Bisa lebih dari 100%! Boleh kasih temukan sekali lagi untuk RRQ! Dan permainan yang begitu luar biasa. Bikin Danti Grimster back and forth langsung.